Intro Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Haryanto S.H.M.H akan upayakan pemasangan lampu penterangan jalan umum atau LPJU di desa-desa Hal itu disampaikan Michael saat kegiatan serapaspirasi masyarakat di desa pagi staji Kejamatan Kabupaten Kabupaten Banyuwangi Sabtu 21 Oktober 2023 Dalam kegiatan tersebut, dua orang warga mengeluhkan minimnya penterangan jalan di dusunnya masing-masing Keluhan penterangan jalan selanjutnya datang dari salah satu warga dusun sumber sari bernama Yusuf Terlebih saat tiba musim penghujan, minimnya penterangan serta jalan rusak menjadi tantangan tersendiri bagi warga di dusun tersebut Nomor 2nya LPJU Dalam kesempatan tersebut, Yusuf juga mengucap rasa syukur kepada Partai Demokrat memperhatikan masyarakat di dusun sumber sari Pasalnya, belum pernah ada anggota Dewan yang menyampingi daerahnya Menegapi keluhan warga terdekat LPJU, pria yang juga menjabat sebagai ketua DPJ Partai Demokrat Banyuwangi Menjelaskan, beberapa tahun terakhir Bupati Banyuwangi mengeluarkan peraturan tentang larangan pemasangan lampu jalan LPJU, Pak Kades sudah tahu bahwa LPJU ini Bupati melarang beberapa tahun ini Tapi juga seperti apa yang dikatakan Pak Kades, saya juga karena banyak orang yang mengeluh tentang LPJU Saya akan mendubrak supaya Bupati membuka lagi supaya LPJU bisa terpasang di desa-desa Karena raya desa butuh penerangan, sudah jalannya elek, rusak, gelap, menaikkan begitu Meski demikian, Michael bertekad untuk mengupayakan pemasangan LPJU terutama di desa-desa Hal itu ia lakukan semata-mata hanya untuk rakyat Selain untuk penerangan lampu jalan berfungsi untuk menjaga terjadinya tindak kejahatan Serta kecelakaan lalu lintas akibat minimnya penerangan Tim Liputan, Benjuwangi Hits, melaporkan